Sebuah mobil asal Jember disergap Satreskoba Polres Lumajang di jalan menuju Tempeh. Mobil ini mengangkut obat keras dan alkohol untuk dijual di toko kelontong tanpa izin. Mulainya warga sekitar memberikan laporan kepada petugas akan adanya mobil berasal dari Jember yang memuat obat-obatan dan alkohol. Benar saja, kemudian Agus Heri, salah seorang warga dari Lumajang mengendarai mobil Daihatsu Senia Bernopol L1593GT, membawa obat keras tersebut. Obat tersebut dibeli dari salah satu apotek di Jember. Petugas pun akhirnya menemukan 2.940 botol alkohol 70%, komiks 14.130 saset, hingga 7.340 butir obat keras. Meski diperbolehkan konsumsi, namun obat-obatan tersebut tidak untuk dijual di toko kelontong tanpa izin penjualan. Hal ini karena sekarang banyak sekali nilo atau miras lokal oplosan, yakni campuran dari alkohol dan komiks yang dipakai warga untuk mabuk-mabukan. Keduanya melanggar undang-undang kesehatan dengan ancaman denda 1 miliar rupiah. Ya, kepolisian pun sampai saat ini masih terus melakukan pendalaman terhadap kasus ini. Ya, dari yang kita ungkap, alkohol sendiri ada 2.940 botol, kadarnya 70%. Dan ini biasa dicampur dengan komiks, yaitu nanti sebagai miras lokal oplosan. Jumlahnya ada 14.130 saset. Nah ini, kemudian yang lain-lain terkait dengan obat-obatan keras, yang juga dilarang peredarannya untuk di warung-warung harus ada ejen edar. Ini banyak sekali, ada super tetra, neuralgin, rafalgin, poston, amuxilin. Ini total-total sekitar 7.340 butir. Nah ini sebenarnya diedarkannya hanya di tempat-tempat tertentu, karena masuk dalam klasifikasi obat keras. Hanya boleh di apotik, rumah sakit, bukan di warung kelontong. Dari Lumajang, May Rahma, melaporkan.